Pertandingan U23 Sejak pertandingan dimulai, Timnas Indonesia U23 sudah menunjukkan permainan yang cukup menjanjikan. Garuda Muda pun mampu membuat Andong Sain sekolah kesulitan. Pada menit ke-7, Irfan Jaya memecahkan kebuntuan dan membuat Timnas Indonesia U23 unggul 1-0. Garuda Muda belum puas dengan 1 gol. Hasilnya, M. Ridwan mampu menambah keunggulan Garuda Muda pada menit ke-21. Ridwan mencetak gol dari tendangan penalti. Setelah tertinggal 0-2, Andong Sain sekolah berusaha melakukan perubahan. Hasilnya, Andong Sain sekolah berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-33. Hingga babak pertama berakhir, tidak ada gol tambahan tercipta. Pada babak kedua, Andong Sain sekolah mencoba untuk melakukan perubahan agar dapat menyamakan kedudukan. Mereka pun memberikan perlawanan berarti. Pada menit ke-53, Andong Sain sekolah membuat kejutan dengan menciptakan gol penyeimbang. Setelahnya, Timnas Indonesia U23 berusaha untuk kembali bangkit. Menjelang akhir pertandingan, Ronaldo Kuatah mampu mengembalikan keunggulan Timnas Indonesia U23. Dia mengecoh kipar Andong Sain sekolah pada menit ke-88 untuk membuat kedudukan jadi 3-2. Lalu Irfan Jauhari pun mencetak gol ke-4 Timnas Indonesia U23 pada menit 90 lebih 3. Alhasil Timnas Indonesia U23 menang besar 4-2. Terima kasih telah menonton!